Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Lohmanul Hakim, dosen di program Sudi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah S.W. Di program Sudi Hukum Ekonomi Syariah saya mengambuh beberapa mata kuliah, salah satunya Hukum Zakat. Hukum Zakat merupakan salah satu mata kuliah dasar yang diambil oleh mahasiswa ketika mereka berada di semester 3. Mata kuliah ini memiliki beban sebesar 2 SKS. Mata kuliah Hukum Zakat dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara komprehensif tentang zakat. Di mata kuliah Hukum Zakat terbagi menjadi 5 bagian yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama yaitu teori dasar tentang fikih zakat. Pada bagian pertama ini, mahasiswa akan belajar teori-teori dasar tentang fikih zakat. Sedangkan yang kedua, mahasiswa akan belajar bagaimana cara menghitung zakat. Sebelum itu, mereka tentu akan mendapatkan pemahaman terlebih dahulu. Harta-harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga, mahasiswa akan belajar sejarah zakat yang ada di Indonesia. Sebelum itu, mereka akan belajar terlebih dahulu bagaimana pengolahan zakat selain di Indonesia. Yang keempat, mereka akan belajar tentang lembaga ambil zakat serta berbagai macam program yang ada di berbagai macam lembaga ambil zakat tersebut. Dari situ, mahasiswa akan belajar bagaimana cara mendesain zakat produktif. Dan yang terakhir, mahasiswa akan belajar memahami regulasi zakat yang ada di Indonesia. Dan bagaimana harmonisasi antara zakat dan pajak. Mata kuliah hukum zakat penting sekali dikuasai oleh mahasiswa karena salah satu profil lulusan dari program studi hukum ekonomi syariah adalah sebagai Dewan Pengawas Syariah. Tentu pemahaman tentang zakat ini sangat dibutuhkan ketika mereka menjadi Dewan Pengawas Syariah. Mata kuliah hukum zakat disampaikan di dalam perkuliahan dengan tatap muka secara langsung. Dalam perkuliahan kita menggunakan Learning Management System pada 12 yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Syarikat. Melalui Learning Management System ini, kita mengorganisir kelas. Berbagai macam kuis, tugas diberikan di Learning Management System. Sebagai bentuk stimulasi long life learning bagi mahasiswa, di setiap akhir perkuliahan saya akan mewajibkan mahasiswa mengakses pada 12 untuk mengetahui tema apa yang akan kita pelajari pada pekan selanjutnya. Pada 12, saya akan memberikan beberapa artikel ataupun jurnal yang dapat memantik mereka untuk mengetahui apa saja yang akan dipelajari. Sehingga informasi yang mereka baca dari artikel tersebut akan memantik mereka sehingga terbentuk diskusi di dalam kelas. Sebagai point assessment, interaksi dan keaktifan mahasiswa diberikan bobot sebesar 15 persen, tugas dengan bobot sebesar 25 persen, dan UTS serta UAS masing-masing sebesar 30 persen. Demikian perkenalan tentang mata kuliah hukum zakat. Mari ikuti saya ke dalam kelas untuk mengikuti perkuliahan. Pada pekan ini kita akan belajar tentang lembagaan milik zakat, peranannya, serta urgensinya di Indonesia. Mari ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkulian kita pada hari ini, sama-sama dulu kita meroja surah At-Takasur. Silahkan yang mau membuka Quran mobilenya di HP-nya silahkan, atau yang sudah membawa Al-Quran silahkan. Surah At-Takasur kita mulai dari ta'awuz bersama-sama. Satu, dua, tiga. A'udhu billahi minash syaykhonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk materi kita hari ini tentang lembaga Amil Zakat, saya mau merefresh dulu ingatan kita tentang ada delapan mustahik zakat. Asnaf mustahik zakat ada delapan di dalam Al-Quran. Salah satunya, salah duanya yaitu fakir dan miskin. Kadang-kadang fakir dan miskin ini masih disatukan penyebutannya, istilahnya. Tapi sebenarnya fakir dan miskin itu berbeda secara definisi. Walaupun ketika pas penyaluran tidak pernah dibedakan antara fakir dan miskin. Umumnya seperti itu. Sekarang siapa yang tahu perbedaan antara fakir dan miskin? Coba, Mas Yogi. Jadi, kalau misalnya berdasarkan definisi, fakir dan miskin, fakir itu nilai kemampuan ekonominya lebih rendah daripada yang miskin. Miskin dia punya penghasilan, dia punya pekerjaan, menghasilkan, tapi kadang-kadang tidak cukup untuk membutuhi kebutuhannya. Sedangkan fakir, ada yang mendefinisikan fakir itu sama sekali tidak punya pekerjaan. Hanya dibedakan antara siapa mustahik yang mampu untuk bekerja dan tidak. Kalau misalnya mampu untuk bekerja, maka dia akan diberikan modal usaha. Kalau misalnya tidak mampu, biasanya umumnya, untuk kategori mustahik yang lemah secara fisik, misalnya orang yang sudah tua, maka dia diberikan berupa bantuan langsung. Mau itu makanan, diberikan beras, segala macam seperti itu. Kenapa? Karena itu agar para mustahik yang tadi memang dia posisinya mustahik, dia bisa dibantu secara ekonomi dan dia bisa mandiri. Ini adalah salah satu tugas dari lembaga Amil Zakat. Nah, sekarang kita mempelajari tentang lembaga Amil Zakat di Indonesia. Peranan dan urgensinya. Jadi, lembaga Amil Zakat adalah organisasi atau badan yang dibentuk oleh pemerintah. Atau dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola zakat. Jadi, dia bisa dibentuk oleh pemerintah, dia bisa dibentuk oleh masyarakat. Untuk mengelola zakat secara profesional, transparan, akuntabel. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari lembaga Amil Zakat yaitu, untuk mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian. Ini tugas utama. Baitul Malia menghimpun dana umat itu disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Kalau sekarang, memang lembaga Amil Zakat itu diberikan tugas, mereka harus mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi mustahik penerima zakat dan masyarakat secara keseluruhan. Sekarang memang yang diminta itu, zakat itu bisa berdampak positif. Sehingga dari seorang mustahik, dia berubah menjadi seorang muzaki. Dari seorang mustahik, ketika dia sudah menjadi seorang muzaki, dia mampu secara ekonomi, dia sadar. Saya dulu, ketika memang saya dalam keadaan susah, yang membantu itu dari dana zakat. Ketika dia sudah punya harta lebih, maka kemungkinan dia untuk membayar zakat itu lebih besar. Karena rasa syukurnya dia terhadap nikmat yang Allah berikan lebih kepada dia. Dan dia punya usaha, ingin membantu saudaranya yang lain jadinya. Karena dia pernah berada di posisi bawah seperti itu. Dia melihat saudaranya yang lain berada di posisi yang bawah juga, dia membantu melalui program yang ada di lembaga Amil Zakat. Fungsi dari lembaga Amil Zakat, yaitu menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat. Selain itu, lembaga Amil Zakat juga memberikan edukasi. Kalau cuma mengelola, menghimpun, dan mendistribusikan, itu memang tugas mereka seperti itu. Cuma masalah bagian edukasi. Kalau misalnya kita lihat ya, data survei tentang literasi zakat, memang sekarang itu sudah lebih bagus dari sebelumnya. Masih masuk dalam kategori moderat. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Tapi, kalau misalnya kita lihat secara umum, orang masih banyak yang tidak mengetahui apa itu kewajiban dari zakat. Selain tugas mengelola, menghimpun, dan mendistribusikan zakat, lembaga Amil Zakat juga punya kewajiban untuk memberikan edukasi. Memberikan edukasi itu penting. Kenapa? Kalau mereka tidak memberikan edukasi, maka siapa yang akan membayar zakat? Mereka nggak bisa mengelola, mereka nggak bisa mendistribusikan, karena nggak ada yang bayar zakat. Maka salah satu tugas, selain tiga hal tadi, dia harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasinya itu bisa banyak programnya, bisa datang ke sekolah-sekolah gitu ya, memberikan edukasi kepada anak-anak, itu merupakan salah satu bentuk edukasi. Prinsip pengelolaan zakat, minimal ada lima. Pertama, syariat Islam. Perlu di lembaga Amil Zakat ada namanya DPS. Dewan, Pengawas, Syariah, atau kadang istilahnya macam-macam ya, umumnya memang DPS. Salah satu amanat yang diembankan kepada saya di lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, wilayah Jawa Tengah, provinsi, saya sebagai DPS. DPS ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan zakat ini berdasarkan syariat. Contoh, misalnya, dana zakat yang sudah dihimpun banyak. Misalnya, anggaplah sudah 3 triliun nih, mau didistribusikan semua, nggak mungkin karena programnya sudah berjalan dan ya programnya itu aman, berjalan dengan dana yang ada. Yang semacam uang ini kayak nganggur nih, 3 miliar. Masih ada jarak waktu setengah tahun lagi. Untuk pergantian tahun. Kalau misalnya dibiarkan, ya nanti nganggurnya uangnya. Kalau misalnya ada, pimpinan atau eksekutifnya itu punya inisiatif. Gimana kalau misalnya uangnya, kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan sebagai bentuk pinjaman. Kemudian, mereka punya kewajiban mengembalikan ke kita dan memberikan tambahan. Terserahlah tambahan berapa itu, nanti kan itu juga membantu saudaranya yang lain, kayak subsidi silang. Salah satu tugas DPS memastikan program ini sesuai syariat apa nggak? Kalau misalnya kasih pinjaman, ada manfaat yang balik ke kita sesuai syariat nggak? itu yang disebut dengan riba. Kulukor dinjarro naf'an fahuwa riba. Apa kata Rasul? Semua pinjaman, kalau misalnya dia dikembalikan, ada manfaat lebih yang dijanjikan di awal, maka itu masuk kategori riba. Saya minjamin seratus nih. Nanti balikin ya. Seratus. Tapi nanti kamu wajib memberikan saya ST, misalnya kayak gitu. Ada tambahannya, walaupun cuma sekedar ST. Itu riba. Nah, tugas DPS memastikan program yang ada di lembaga amil zakat itu sesuai dengan syariat. Karena itu adalah salah satu prinsip pengelolaan zakat. Profesionalisme. Kalau di lembaga amil zakat Muhammadiyah Jawa Tengah, kita kemarin baru, di bulan Mei kemarin, mendapatkan ISO 2015. Untuk mendapatkan ISO itu perjalanan panjang, sulit sekali. Dan di lembaga amil zakat nasional di Indonesia ini yang mendapatkan ISO itu baru sedikit. Karena memang dikelola secara profesional. Kita ingin menunjukkan bahwa memang lazismu Jawa Tengah ini dikelola secara profesional. Sehingga kita mengajukan ISO. Kemudian, harus amanah. Di tahun 2022 kemarin, ada yang pernah dengar kasus ACT. Dengar? ACT, petinggi-petinggi ACT. ACT itu apa sih? Aksi cepat tanggap itu lembaga amil zakat, bukan? Bukan. Dia bukan lembaga amil zakat. Dia semacam kayak apa ya, kayak kita bisa. Dia yang membantu menghimpun dana. Kemudian nanti dana itu dibagikan sesuai dengan program yang dibuat seperti itu. Nah, waktu itu terjadi, itu dampaknya terhadap lembaga amil zakat lumayan besar. Kenapa? Karena kepercayaan masyarakat, trust masyarakat terhadap lembaga yang menghimpun dana, itu jadi berkurang. bayangkan di tahun 2022 kalau nggak salah atau 2021 itu, itu lagi masa-masa COVID. Orang masa-masa COVID, ekonomi orang, masyarakat itu lagi down. Kemudian ada kasus. Kasusnya itu nggak apa? Pada saat itu, pimpinan atau petingginya lah, petinggi dari ACT ini, gajinya itu besar. Sampai ratusan juta. Pernah sampai 250 juta per bulan. Kerja apa aja, kalau kayak gitu. Youtuber ada yang dapat segitu? Oh, ada. Ada kalau gitu ya. Itu. Gajinya sampai segitu. Dibandingkan gaji dosen, apalagi dosen UFS. Wah, jauh tinggi. Ngeri memang. Nah, itu terjadi ketika ekonomi masyarakat itu melemah. Sehingga orang mikir, wah, ternyata uang kita di... Nggak tahu ya, itu korupsi atau bukan ya? Ditilep. Ya, gitu lah. Semacam itulah pokoknya. Makanya orang jadi, jadi apa ya, jadi skeptis nih, mau donasi lagi, jadi mikir-mikir ya, mending donasi ke mana, gitu kan. Jadi, program-program yang besar, yang tadinya bagus, awalnya bagus, cuma ada beberapa oknum saja yang nakal. Sehingga, lembaga Amil Zakat kena juga. Kalau misalnya laporan, annual report, beberapa lembaga Amil Zakat nasional, itu kena dampaknya. Nggak tahu, apakah itu dampak, karena memang ekonomi masyarakat melemah, atau karena salah satu faktornya, karena itu tadi. Amanah adalah suatu keniscayaan yang harus ada di lembaga Amil Zakat. Transparansi dan akuntabilitas. Transparansi, salah satu bentuk transparansi, lembaga Amil Zakat wajib melaporkan keuangannya tiap akhir tahun. biasanya umumnya itu terbit di kuartal pertama. Bisa di bulan Januari sampai Maret, sampai April. Baru keluar annual report. Laporan tahunan. Pasti ada. Dan itu wajib. Kalau lembaga Amil Zakat nggak punya annual report, maka dia bisa kena sanksi administrasi atau bahkan dicabut perizinannya. Itu salah satu kewajiban. Ini prinsip dari pengelola Zakat. Ini sejarah. Sejarah dari pengelolaan Zakat, lembaga Amil Zakat, itu ternyata dari dulu itu sudah ada. Cuma, hanya saja dia belum profesional atau belum terbentuk besar. Awalnya, di periode awal kemerdekaan, Zakat itu masih dihimpun dalam bentuk tradisional lah. Dari orang ke orang, disalurkan. Misalnya kayak Zakat Fitrah yang dibayarkan ke masjid, kemudian disalurkan. Seperti itu. Tradisionalnya kayak gitu. Awal-awalnya seperti itu. Kemudian, itu juga dikelola oleh tokoh agama. Biasa kalau di desa-desa kan orang bayar Zakat itu ke kiai, tokoh agama, seperti itu. Itu yang dikelola secara sederhana seperti itu. Itu dari dulu seperti itu. Tapi, yang seperti ini, ini rawan. Rawan apa? Dana Zakat ini beneran disalurkan ke orang yang tepat atau tidak. Contoh, saya punya kemarin pernah saya membaca artikel di tahun 2012, itu Zakat Fitrah di suatu desa di Pemekasan, Madura. Zakat Fitrah itu dibayarkan ke kiai. Kalau misalnya bayar, nggak ke kiai. Zakat Fitrah nggak ke kiai atau keluar, itu seakan-akan dia nggak bayar zakat. Atau bahkan dianggap Zakat Fitrahnya tidak sah. harus ke kiai. Misalnya ada orang miskin tetangga kita nih, kita bayarkan Zakat Fitrah ke dia secara hukum sah. Secara hukum sah. Tapi, anggapan masyarakat sana, kalau nggak bayar ke kiainya, zakatnya nggak sah. Bahkan bisa dikucilkan. Ini kalau misalnya di desa-desa kayak gitu biasanya. Karena literasi tentang zakatnya itu masih rendah. Orang-orang bayar zakatnya seperti itu. Akhirnya apa? Kalau misalnya kiainya nggak amanat, Nah, Uzzubillah itu bahaya. Itu jadi numpuk ke satu orang. Padahal itu kan harusnya disalurkan ke fakir miskin. Seperti itu ya. Kemudian di tahun 60 sampai tahun 80 itu sudah mulai ada kesadaran masyarakat akan pentingnya lembaga yang memang mengurusi secara profesional. Tapi itu belum dilindungi oleh regulasi. Sudah ada cikal bakalnya. Contoh salah satu lembaga amin zakat, Darul Falah, kalau nggak salah, itu pada tahun 80-an itu sudah mulai muncul. Sudah mulai ada didirikan. Nah, di tahun 99 pembuntukan Basnas. Dan itu menjadi salah satu regulasi pertamanya yaitu undang-undang keputusan undang-undang nomor 38 tahun 99 dibantu dengan keputusan presiden tahun 2001. Koordinasi nasional supaya lembaga lembaga amin zakat itu memang dikelola secara profesional. Oke. Nah, ini beberapa lembaga amin zakat yang didirikan. Yang paling lama adalah Yayasan Dana Sosial Al-Falah tahun 87. Kemudian ada juga di sini ini Lazismu, Lazismu, Muhammadiyah dan NU itu kan memang basisnya adalah organisasi masyarakat ya. Bukan entitas yang lain. Dia organisasi masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya agar zakat dari apa dari masyarakat NU atau Muhammadiyah ini dikelola oleh organisasinya sendiri. Secara profesional tentunya. Ini baru ada pada tahun 2002 yaitu Lazismu, Muhammadiyah Lazismu itu ada di tahun 2004. Kalau sekarang itu ada sekitar 20-an atau 30-an lebih lembaga Amil Zakat yang skalanya itu sudah masuk nasional. Kalau misalnya yang di bawah nasional itu ada banyak sekali. Tapi dampaknya kalau misalnya yang tidak diurusin dengan profesional itu bisa berakibat fatal. Takutnya uangnya nanti malah nggak ada yang memastikan pertanggung jawaban dari uangnya itu. dihimpun sekian banyak. Kalau misalnya itu terjadi bisa berdampak ke lembaga Amil Zakat yang besar kayak gini. Karena trust dari masyarakat itu ya. Regulasinya tentang kebijakan lembaga Amil Zakat. Kalau kalian baca dari undang-undang tahun 1999 kemudian 2001 sampai yang paling baru itu ada di tahun 2016 peraturan Basnas. tidak ada undang-undang peraturan yang mengikat seorang Zaki. Lo nggak bayar Zakat nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kalau misalnya kita nggak bayar pajak sanksinya banyak. Macem-macem. Orang nggak bayar pajak kayak gitu. Cuma kalau misalnya nggak bayar Zakat nggak ada sanksinya. Ada yang tahu saya sudah bayar Zakat atau belum? Nggak ada. Nggak ada yang mengurusin itu. Kalau saya nggak melaporkan. Tapi kalau misalnya pajak itu ketahuan. Saya pernah tahun waktu saya kuliah tahun 2015 saya bertanya waktu itu ada forum Zakat. Intinya tentang Zakat. Di sana saya bertanya saya memberikan ide-ide yang nggak masuk akal juga sih. Kalau misalnya pajak nggak bayar pajak kita kena sanksi ada nggak? Bisa nggak kalau kita nggak bayar Zakat Muzaki yang punya kewajiban Zakat nggak bayar tadi dia kena sanksi. Contoh misalnya sanksinya dia nggak boleh naik haji. Haji itu di kemana? Di kementerian agama. Zakat kementerian agama juga urusannya. Artinya kan itu satu circle seharusnya datanya ada. Dia nggak bayar Zakat nggak boleh kawin lagi. Menikah urusannya dimana? KUA. Kantor urusan agama. Datanya dimana? kemenak juga. Bisa nggak kayak gitu? Dibikinkan peraturan kayak gitu? Bisa aja kalau misalnya anggota DPR-nya diganti. Karena waktu itu saya nanya ke Sekjen Sekjen Forum Organisasi Zakat. Namanya itu pokoknya ada Sudiananya saya lupa. Kalau sekarang itu dia menjabat di rumah di Izi Zakat. Waktu itu jawabannya apa? Kita sudah mengusahakan draft dari undang-undang tersebut sudah ada. Tapi ketika kita maju melaporkan menghadap supaya itu disahkan itu ditolak. Siapa yang menolak? Pimpinan-pimpinan kita. Perwakilan kita yang ada di sana. Siapa yang milih? Kita juga. Kalian nanti yang maju ke sana gantiin. Contoh kemudian ada peranan lembaga Amil Zakat di sini. Lembaga Amil Zakat tadi semua mustahik tadi mereka berdayakan sehingga mereka berubah menjadi seorang muzaki. Intinya itu. Ketika sudah mampu lembaga Amil Zakat mampu merubah seorang mustahik menjadi seorang muzaki maka itu menjadi nilai plus. Bahkan sekarang isunya nanti akan ada akreditasi. Saya di bulan Mei kemarin ada pelatihan audit syariah dan akreditasi syariah untuk lembaga Amil Zakat di sana sekarang lagi digodok peraturan lembaga Amil Zakat nanti akan ada akreditasinya. Bukan cuma sekolah lembaga Amil Zakat punya juga salah satu poin yang akan diakreditasi seberapa banyak mustahik yang sudah berubah menjadi muzaki. Berat. Karena itu butuh waktu yang lama. Tapi salah satu triknya ternyata kalau misalnya zakat itu disalurkan dalam bentuk pendidikan sekolah ketika dia tamat sekolah bekerja dan dia membayar zakat itu dia sudah masuk dianggap seorang mustahik yang berubah menjadi muzaki. Salah satunya. Sekarang inovasi. Semua Zakat itu lembaga Amil Zakat mencari inovasi untuk mengembangkan atau menarik memberikan daya tarik kepada masyarakat agar mereka itu mau berzakat. banyak sekali macam-macam. Nah disini saya mau memberikan tugas ke kalian cari inovasi yang ada di lembaga Amil Zakat baik itu dalam penghimpunan dalam pengelolaan atau dalam distribusi. Contoh salah satu inovasi dalam distribusi Zakat ada yang namanya ATM Zakat. ATM Zakat itu pakir miskin punya kartu yang di dalamnya sudah ditanamkan chip. Ketika dia mengambil ATM masukkan kayak kita mengambil uang umumnya kemudian yang keluar adalah beras. Itu ATM Zakat namanya. Di Jogja di Kaliurang di belakang kontrakan saya dulu ada musjid tidak terlalu besar tapi memang dikelola dengan baik oleh Amil Zakat sana. Nah itu banyak sekali sekarang sudah inovasi-inovasi kayak gitu saya memberikan waktu ke kalian kita bikin kelompok untuk mengerjakan tugas ini cari inovasi yang ada di lembaga Amil Zakat itu. Inovasi dari ini ada program darning atau dapur peniling yang dilaksanakan di daerah Raku menggunakan armada darning Amil jadi tujuan meng menggantikan ikan atau memberikan apa ya saya mengetahkan waktu masyarakat makanan di hari ini semuanya di kondisi dari di 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 itu dompet doafa ya dompet doafa punya program namanya darling darling bukan bahasa inggris darling darling dapur keliling selanjutnya halam berfokus pada lingkungan yang dimiliki oleh nadi ulama dan tujuannya untuk memperkuat karakter dan kepedulian satri terhadap lingkungannya termasuk bagaimana membiasakan untuk berperilaku dan berolah hidup sehat di hidup sehat oke namanya pesantren hijau program pesantren hijau punya lembaga amin zakat NU untuk menunjukkan perhatian terhadap lingkungan selanjutnya silahkan di rumah siapa itu punya inovasi di bidang pendidikan melalui program rumah literasi seperti bosok banyak untuk terus mendukung program tersebut maka rumah dapat memberikan jantan serba buku-buku yang diberikan kepada rumah literasi untuk meningkatkan minat beda untuk anak kurang mabuk ya oke memang fokusnya itu di bagian pendidikan ya cara memutuskan rantai kemiskinan ialah dengan cara meningkatkan pendidikan mereka itu cara untuk memutuskan rantai kemiskinan kalau misalnya tidak maka kemungkinan besar sekali kemiskinan itu diwariskan ke generasi selanjutnya memang bagus programnya itu oke oke tadi itu sudah terima kasih saya mencoba memantik kalian agar bisa mencari tahu program apa aja sih yang ada di lembaga amil zakat jadi lembaga amil zakat itu tidak melulu mereka menyalurkan dalam bentuk uang tidak untuk pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan melanjutkan materi kita tentang perbedaan antara zakat dan pajak nah itu lumayan berat oleh karena itu saya akan memberikan tugas nanti di LMS Learning Management System kita di Sepada 12 saya akan memantik pengetahuan kalian dulu tentang apa perbedaan antara zakat dan pajak setelah itu kita diskusikan di pertemuan selanjutnya sampai disini ada yang mau ditanyakan cukup ok syukur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati